Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Reference Sportindo di video kali ini saya ingin upgrade simple Shimano Sienna 2500 yaitu saya mau upgrade hanya di bagian karbon teks dan busing busingnya itu ada terletak dekat pinion bawah yang dimana ukurannya adalah 5x8x2.5 nah ini real baru dari customer saya jadi dia hanya mau upgrade busing yang di dalam dan sekalian karbon teksnya teman-teman oke, yuk kita langsung aja kita bongkar ya teman-teman ya nah ini karbon teksnya udah saya siapin kalau teman-teman mau tau ini ukurannya 19x8 ya teman-teman ya ketebalannya saya pakai 0,8 teman-teman oke, yuk kita langsung aja kita langsung bongkar spoolnya dulu teman-teman oke teman-teman ternyata si Shimano Sienna ini dia hanya memakai satu drag washer ya teman-teman ya jadi saya langsung pasang di dalam CD kita pakai ukurannya 19x8x0,5 ya teman-teman oke, saya molak dulu nanti saya kasih grease-nya pakai drag grease ya teman-teman ya oke, saya pakai drag grease seperti ini oke, ya teman-teman ya nah, sudah selesai atasnya kita pakai drag grease lagi kita tutup nah, sekarang kita langsung lanjut ke bagian mesin sebelumnya saya mau kasih oli dulu untuk bearing hybrid ini ya teman-teman ya saya pakai ini high speed oil jadi oli khusus untuk memang bearing-bearing hybrid untuk pemakaiannya kalau baru simple aja seperti ini tetesin 2-3 tetes puter-puter kita lihat olinya sudah masuk apa belum kalau olinya sudah masuk sudah bisa nah, karena ini sifatnya encer jadi dial cepat masuk teman-teman kita lihat baru dulu oke, kita langsung bongkarnya ya teman-teman ya jadi karena ini rail baru di dalamnya sudah ada bearing dan masih baru jadi nggak di upgrade hanya busingnya aja yang diganti dimana Sienna itu dalamnya itu bearingnya dia pakai 3 di pinion 1 drive gear kanan kiri 1 teman-teman jadi di kepinion bawahnya itu masih pakai busing nah itu yang kita ganti sampai jumpa di sini teman-teman kita lihat nabandu kita dapat kita kita lihat beberapa buah selamat menikmati selamat menikmati pinionnya sudah terbuka nah nanti yang kita ganti yang posisinya ada di bawah sini saya keluarin dulu ini dia teman teman kalau teman teman itu bisa lihat nanti saya kasih lihat lebih dekat nah posisinya ada di sini dan dia pakai busing teman teman itu busing ini akan kita ganti ini dia teman teman jadi untuk menambah performa ini oleh owner nya mau diganti dengan bearing nah ini bearing nya dia pakai ukuran 5 x 8 x 2,5 nah teman teman selamat menikmati saya tutup lagi saya akan tambahkan sedikit teman teman grease nya saya pakai white grease ya teman teman oke sekarang kita tutup saya sudah selamat menikmati smashed Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton